Intro Baik teman-teman kita lanjutkan sesi terakhir ya dari bahasan kita mengenai konsep dasar objek oriented programming Nah pada bagian yang terakhir ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai dasar-dasar dari objek oriented programming Nah seperti yang sudah saya singgung pada sesi sebelumnya bahwa objek oriented programming ini ada beberapa bagian dasar yang perlu kita pahami Di antaranya yaitu ada yang dinamakan dengan kelas dan ada yang dinamakan dengan objek Nah untuk memudahkan teman-teman semua memahami bagaimana yang disebut dengan kelas dan bagaimana yang disebut dengan objek Teman-teman bisa lihat pada slide ya jadi disini ada gambar sebuah denah perumahan Nah pada denah perumahan ini bisa kita lihat sama-sama disitu ada kumpulan rumah-rumah Kemudian ada bangunan-bangunan yang lain ada jalan Nah pada objek oriented programming Kelas itu dinamakan dengan template atau blueprint untuk kita bisa membuat sebuah objek Nah pada denah gambar ini teman-teman bisa perhatikan Denah pada gambar ini bisa kita analogikan sebagai sebuah kelas Jadi denah perumahan ini yang di dalamnya ada rumah kemudian ada jalan Itu bisa kita analogikan kalau di dalam konsep pemograman objek oriented sebagai kelas Jadi denah itu sama dengan kelas pada objek oriented programming Nah kemudian selain kelas di dalam objek oriented programming itu ada namanya objek Nah kalau pada denah gambar rumah ini Ini yang dinamakan dengan objek adalah rumahnya Jadi dalam denah itu kan ada kumpulan rumah-rumah Maka rumahnya itu disebut dengan objek Nah pengertian objek ini adalah implementasi atau instan dari kelas Jadi ketika kita sebutkan rumah sebagai objek Maka objek itu dia akan mewakili dari denahnya Akan mewakili dari kelasnya Seperti itu teman-teman Itu untuk analogi kelas dan objek pada objek oriented programming Nah kemudian kita lihat pada slide berikutnya Di dalam objek oriented programming selain kita harus mengetahui apa itu kelas Kemudian apa itu objek Ada yang dinamakan dengan property Nah property disini adalah representasi dari data Tadi kita sudah singgung sebelumnya Ada namanya data, ada namanya perilaku Nah kalau pada objek oriented programming data itu disebut dengan property Jadi kalau kita sudah sampaikan property berarti itu sama dengan data Representasi dari data atau keadaan dari sebuah objek Nah property ini juga sering disebut sebagai variable yang ada di dalam sebuah objek Di dalam bahasa pemograman itu property disebut sebagai variable Nah sama seperti variable ya Pada pemograman prosedural Hanya saja pada pemograman objek oriented programming ini Variable nya itu ditambahkan visibility di depannya Jadi kalau pada paradigma pemograman prosedural Property ini disebut dengan variable Tapi kalau pada objek oriented programming Variable itu disebut dengan property Beda-beda penyebutannya ya Tapi punya tujuan yang sama Yaitu tujuan dari property atau variable Itu adalah untuk sebagai tempat penyimpanan data yang sifatnya sementara Nah jadi kalau pada objek oriented programming Property nya atau variable pada pemograman prosedural Kalau pada pemograman objek oriented itu ada tambahan visibility nya Jadi ada tambahan visibility nya Yaitu ada public, private, sama protected Nah tujuannya disini apa Saya contohkan ya Misalnya tadi kita punya rumus untuk menghitung luas segitiga Rumusnya apa Setengah alas dikali dengan tinggi Nah yang mana yang dinamakan dengan property ya Atau variable atau juga representation dari data Berarti nilai alas sama nilai tingginya Nah pada pemograman objek oriented Nilai alas sama nilai tingginya ini Bisa kita atur visibility nya visibility ini maksudnya kita bisa atur Bagian-bagian mana nanti yang boleh mengakses data ini Misalnya untuk nilai alas kita kasih 10 Kita kasih sifatnya public Artinya kalau sifatnya public Dia bisa diakses oleh bagian-bagian program yang lain Kemudian ada namanya private Ada namanya protected Kalau private itu hanya bisa diakses Di dalam kelasnya dan juga kelas turunannya Satu lagi kalau misalnya dia protected hanya bisa diakses oleh kelasnya dan kelas turunannya Kalau misalnya private dia hanya bisa diakses dari dalam kelasnya saja Jadi ada pengamanan disini Nah kapan ini digunakan? Misalnya ketika kita ingin melakukan koneksi ke database Koneksi ke database dari aplikasi Berarti kita membutuhkan namanya Misalnya ada data alamat hostnya Ada data user databasenya Ada username, ada passwordnya Nah ini untuk nama host, username, password Login ke database ini kan sifatnya privacy Artinya tidak semua bagian dari program membutuhkan untuk mengakses data itu Nah sehingga kita bisa atur visibilitynya Misalnya visibilitynya itu kita set dia sebagai private misalnya Atau protected Jadi tidak semua bagian-bagian dari kode program yang kita buat bisa mengakses data tersebut Properti tersebut Nah ini yang kita bahas tadi kelebihan dari object oriented programming Dimana bisa ada fitur encapsulasi Ada fitur pengamanan terhadap properti Dan juga nanti ada juga fitur pengamanan terhadap metode yang akan kita bahas Nah selanjutnya selain properti pada object oriented programming ada namanya metode Metode ini bahasa lain adalah representasi dari perilaku Jadi kita sudah bahas ada data, ada perilaku Kalau data disebut dengan properti Kalau perilaku disebut dengan metode Nah metode ini kalau pada prosedural programming itu disebut dengan function Beda penyebutannya Kalau di object oriented programming disebut dengan metode Kalau pada prosedural disebut dengan function Nah kemudian sama seperti halnya properti Pada metode ini dia sama fungsinya seperti function pada prosedural Hanya saja ada tambahan visibility di depannya Tadi kita sudah bahas ya bahwa di properti ada visibility public Ada visibility private sama ada visibility protected Nah ini juga berlaku kepada metode Jadi ketika kita membuat sebuah metode yang kita tugaskan untuk melakukan sesuatu Kita bisa kasih pengamanan ke metode itu Apakah metode itu sifatnya public bisa diakses oleh bagian-bagian program yang lain Atau kita mau atur dia sifatnya protected ya Aksesnya terbatas gitu Atau private yang memang khusus hanya bisa diakses di kelas itu saja Jadi itu keunggulan dari object oriented programming yang bisa kita langsung lihat Di bagian properti dan metode dengan adanya visibility atau adanya fitur encapsulasi Kita lihat pada slide berikutnya Di sini saya akan jelaskan analogi Supaya kita bisa tergambar bahwa karakteristik dari object oriented programming adalah representasi dari dunia nyata kita Nah kita lihat di sini ada gambar sebuah mobil Nah bagaimana gambar sebuah mobil ini bisa kita terjemahkan menjadi bahasa kode-kode program Kita lihat di mobil ini ada dua bagian utama Kalau misalnya di dalam pemograman object oriented itu ada properti dan metode Nah properti dan metode kalau kita lihat pada gambar mobil ini Yang mana yang dinamakan dengan properti Yang mana yang dinamakan dengan metode Untuk properti dari mobil ini yaitu Ya properti itu artinya data ya Itu namanya Merek mobilnya ya Kemudian warnanya Kecepatan maksimalnya berapa Jumlah penumpangnya Kemudian jumlah rodanya ada berapa Jadi itu semua itu disebut dengan data ya Kalau pada pemograman object oriented disebut dengan properti Jadi ketika kita melihat sebuah mobil Kita tahu mobil itu warnanya apa Kecepatan maksimalnya berapa Kemudian rodanya ada berapa Nah itu semua disebut dengan data Pada pemograman disebut dengan properti Pada pemograman object oriented Nah kemudian yang mana dari bagian mobil ini Yang kita sebut dia sebagai metode Atau perilaku Nah berarti perilaku dari mobilnya Contohnya apa Tambah kecepatan ya Kurangi kecepatan Ganti transmisi Belok kanan, belok kiri, mundur Dan juga perilaku-perilaku lainnya dari mobil ya Kalau dia bisa terbang berarti dia terbang Itu masuk ke dalam metode Jadi seperti itu Nah kalau misalnya kita terjemahkan Menjadi kode-kode program Dari gambar mobil tadi itu Di dalamnya ada properti, ada metode Kita terjemahkan ke dalam kode program Jadi yang seperti ini Bisa teman-teman lihat ya Ini contoh implementasi Object oriented programming Dengan menggunakan bahasa pemograman PHP Kalau bahasa pemograman lain nanti bisa Teman-teman pelajari lebih lanjut Ini saya kasih contoh bahasa pemograman yang paling mudah Untuk dipahami yaitu bahasa pemograman PHP Berarti disini apa dulu yang perlu kita bikin Kita harus bikin dulu sebuah kelas Kalau pada pemogram PHP Kita bikin dengan keyword kelas Pasti mobil Nah kemudian di dalam kelas itu Apa isinya? Isinya dua Properti dan metode Kalau tadi dari gambar mobil Maka propertinya itu Yaitu nama, merek, warna, kecepatan maksimal, jumlah penempan dan lain-lain Itu kita bikin menjadi properti Kemudian kita atur visibility dari propertinya Berarti visibilitynya bisa kita atur public, private atau protected Kemudian di dalamnya itu ada Selain properti ada namanya method Nah method ini sama seperti properti tadi Dia punya juga visibility Jadi bagaimana kalau kita bikin di dalam pemograman Maka kita bikin seperti ini Public function kemudian nama metodnya Misalnya nama metodnya tambah kecepatan, kurangi kecepatan, ganti transmisi, belok kanan, belok kiri Nah di dalam pembuatan sebuah metod Di dalam pembuatan nama metod itu Diupaya akan kita membuatnya menggunakan kata kerja Karena metod itu tadi terjemahannya adalah representasi dari perilaku Maka di sini tambah kecepatan, kurangi kecepatan Nah itu dijadikan sebagai nama metod Dan juga kita tambahkan visibility di depannya Misalnya public, private atau protected Nah itu terjemahan sederhana Terjemahan sederhana dari sebuah gambar mobil tadi yang kita lihat Kemudian kita analisa dari mobil itu Yang mana yang dinamakan dengan properti Yang mana yang dinamakan dengan metod Kemudian kita terjemahkan menjadi kode-kode program Nah tentu saja kode program yang sudah teman-teman lihat di sini Ini belum lengkap ya Kenapa belum lengkap? Karena baru properti dan metod Kita belum mengisi instruksi apa yang harus kita masukkan di dalam metod tambah kecepatan Berarti instruksinya kalau tambah kecepatan berarti nanti penggunanya harus menginjak pedal gas Kalau kurangi kecepatan dia harus melepas pedal gasnya instruksinya Jadi ini hanya gambaran blueprint sederhana bagaimana di dalam kehidupan nyata kita itu bisa kita terjemahkan menjadi bahasa pemograman Jadi ini contoh sederhana mobil Nah contoh yang lainnya bisa kita analogikan sendiri Misalnya kita pergi ke pasar atau yang lainnya Itu semua bisa kita terjemahkan menjadi kode-kode program Jadi seperti itu teman-teman konsep dari object oriented programming Di mana di dalamnya kita harus mengerti paling tidak ada empat bagian utama Yang pertama ada kelas Kemudian yang kedua ada properti Yang ketiga ada metod Kemudian yang keempat ada yang dinamakan dengan object Saya rasa itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini Terima kasih telah menonton!